Ini adalah peta dari negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, atau biasanya disebut Brunei, merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang terletak di Pulau Kalimantan, bersama dengan Indonesia dan Malaysia. Brunei memiliki luas sekitar 5.765 km persegi, yang hampir sama dengan luas dari Pulau Bali. Brunei juga menjadi satu-satunya negara yang wilayahnya berada seluruhnya di Pulau Kalimantan. Lokasi Brunei berada di bagian utara Pulau Kalimantan, dan diapit seluruhnya oleh wilayah Malaysia. Namun, jika dilihat lagi, sedikit ada yang janggal dari kondisi wilayah negara ini. Wilayah Brunei terbagi menjadi dua bagian yang dipisah oleh negara bagian Sarawak, Malaysia. Satunya merupakan wilayah utama Brunei yang berada di bagian barat, dan satunya lagi merupakan wilayah Temburong yang merupakan X-Cliff di bagian timur. Pertanyaannya, kenapa wilayah Brunei ini bisa terbagi menjadi dua bagian? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita kembali ke sekitar awal abad ke-15. Saat itu, wilayah Kesultanan Brunei mencakup seluruh daerah pesisir dari Pulau Kalimantan, bahkan hingga ke Filipina. Namun, sering berjalannya waktu, kekuatan dari Kesultanan Brunei terus menurun sehingga membuat cakupan wilayahnya juga ikut menurun. Hingga pada tahun 1839, datanglah Biangkerok dari hampir semua masalah berbatasan negara yang ada di dunia. Siapa lagi kalau bukan Britania Raya, atau biasanya kita sebut Inggris. Pada tahun tersebut, seorang pelaut dari Inggris yang bernama James Brooke berhasil meredam pemberontakan yang terjadi di wilayah Sarawak. Saat itu, wilayah Sarawak hanya terdiri dari bagian wilayah Kucing dan Serian, serta masih di bawah pemerintahan Kesultanan Brunei. Karena keberhasilan tersebut, akhirnya James Brooke ditunjuk untuk memerintah Sarawak. Keluarga Brooke yang memerintah Sarawak dikenal juga dengan sebutan Raja Putih. Setelah menguasai wilayah Sarawak, selanjutnya tentu seperti yang telah kita duga. Mulai dari tahun 1841, keluarga Brooke terus memperluas wilayah Sarawak. Dan pada tahun 1882, wilayah Sarawak meluas hingga ke Sungai Barang. yang menjadi batas barat dari wilayah Brunei yang sekarang. Dua tahun kemudian, Sarawak juga merebut wilayah Terusak. Pada saat itulah, untuk pertama kalinya, wilayah Brunei terbagi menjadi dua bagian. Namun, dua bagian wilayah yang terbagi tersebut berbeda dengan wilayah Brunei yang sekarang. Tidak cukup sampai di situ, pada tahun 1890, Sarawak melakukan aneksasi atau merebut secara paksa wilayah Limbang dari Brunei, karena dianggap penting secara ekonomi. Akibatnya, wilayah Brunei yang tersisa saat itu bahkan terbagi menjadi tiga bagian. Pada tahun 1905, Sarawak kembali menganeksasi wilayah lawas dari Brunei, sehingga membuat wilayah Brunei yang tersisa hanya terdiri dari dua bagian yang menjadi cikal bakal wilayah Brunei yang kita ketahui saat ini. Setelah tahun tersebut, tidak ada perubahan lagi dari wilayah daratan Brunei, hingga negara ini mencapai kemerdekaannya dari Inggris pada tanggal 1 Januari 1984. Saat ini, wilayah Brunei tidak terpisah lagi sepenuhnya seperti yang kita lihat pada petak. Pada tahun 2014, telah dibangun jembatan untuk menghubungkan bagian wilayah utama Brunei dengan wilayah eksklave temburong. Jembatan tersebut mulai dibuka pada Maret 2020 dan dinamai dengan Jembatan Sultan Haji Omar Ali Saifutin, yang dianggap sebagai bapak arsitek Brunei modern. Jembatan tersebut juga menjadi jembatan terpanjang di Asia Tenggara, dengan panjang mencapai 30 km. Dengan dihubungkan jembatan, perjalanan antar dua wilayah Brunei ini dapat ditempuh dengan waktu yang lebih singkat, tanpa harus melalui wilayah Malaysia terlebih dahulu. Nah, itulah penjelasan kenapa wilayah Brunei terbagi menjadi dua bagian. Jika kalian punya informasi lainnya yang mungkin belum dijelaskan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. See you in the next video.